Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inilah highlight inti dari video kali ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Alhamdulillahi rabbil alamin Saudaraku Untuk menjalin silaturahmi dan persaudaraan kita Saya minta tolong kepada saudara Bila berkenan, sekali lagi bila berkenan Untuk bisa mengklik kotak subscribe di bawah video ini Ini adalah bentuk terima kasih Dengan demikian semoga saya lebih semangat Di dalam membuat video-video selanjutnya Dan Anda insya Allah bisa melihat Semua video yang saya upload Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, jumpa lagi dengan channelnya Pak Tony Alhamdulillah Wa syukurillah Allah memberikan banyak penikmatan kepada kita Terutama nikmat sehat dan nikmat sempat Sehingga kita bisa bertemu walaupun lewat dunia maya Ini bukan kebetulan tapi sudah diatur oleh Allah Saya diberikan kemudahan membuat channel ini Dan Anda masuk di channel saya Sehingga Allah menggerakkan hati Anda untuk masuk di channel saya Sehingga kita bisa bertemu Alhamdulillahirrahmanirrahim Semua hal pertemuan kita Membawa manfaat Selamat dan salam Mari selalu kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Nabi dan Rasul pilihan yang telah membawa kita Minadulumati lanur Dari alam gelap kulitah menjadi alam terang beneran Dengan mengucap Allah masyadi ala sayyidina muhammad Walali sayyidina muhammad Mudah-mudahan Allah memberikan sahmaat kepada kita Melalui Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Dan kita telah akan masuk surganya Allah Bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Amin Allahumma amin Maka tolong simbah-simbah Nek nyimpen emas ojo neng untung Masakiputu nih Harap jipuk warisan wismati Wah wismati jadadidang tu Ngopo ini jipuk warisan pak Warisan neng jiru untung Ini ya khas mongpur warja Masya Allah Itu neng nyimpen Bahkan neng nyimpen duit neng kan Masya Allah luar biasa Masih ada yang nyimpen seperti Mesak kecopete Harap nyopet datak Nuan sebu Ah enggak banget Sampai pak polisi bingung Ya Allah Ibu kok nyimpennya dimana kok iso kecopetan Ya disini Nah kok iso Lah saya pikir cuman megang Ternyata jipuk juga Ukra ngajar Ibu bapak yang saya melihatkan Kamu cah cilik melungguyu ngerti apa Itu urusan cah gede melungguyu Semuanya tidak dapat mati Rumah dibawa mati Kalau rumah dibawa mati Ya Allah Ngubur pak Agus ini Lama banget Rumah dinasnya Belum yang dibayaman Jogja Wah telung sasirah rampung Bahkan suami istri Ibu jangan mengandalkan Suami ini mohon maaf Kalau mati bu Dia tidak akan menemani ibu Masih lumayan Kalau yang mati itu suami Ibu masih setia 3 bulan Masa idah Tidak akan kawin lagi Karena ada kesetiaannya Tapi Kalau yang mati ibu-ibu Bapak-bapak bu Ya Allah Telung dinas Kawin meneng Karung layak Indi Gantin ibu-ibu Cahu-cahu Luar biasa Mohon maaf Nganti Moro-moro Tuhan ini Ngomong Walah lele Tunggu Nganti kuburannya kering Langsung Yang toko elektronik Tunggu hair dryer Bu Masa apa Gue yang kuburan Ngopo Ben cepat garing Wah luar biasa Semuanya tidak ada di bawah Rumah Semuanya tidak ada di bawah Jahkan nama saja Langsung hilang Nama hilang Pak Bambang Tuhan saya ibu Kalau meninggal Nama Bambang Langsung hilang Masih lumayan ayam Ayam itu Yang urib Apa itu Itu yang Yang mati Yang mati Ayam goreng Ayam bakar Jadi sate Jadi guluk Yang uang Yang mati Yang mati Satu persatu Bu Fatimah Ini yang mati Jadi mayat Dan ketika sudah mati Orang mau Nyolakan Pak Bambang Mungkin kalau Pak Bambang duluan ya jenazahnya dimana nama itu udah ditinggal Bambang kurang kanan kurang kiri mohon maaf tidak itu semuanya maka apa yang kita banggakan saya di rumah dapat hadiah sofa bu karena ternyata saya terpilih 2 tahun berturut-turut pengisi acara Ramadan terfavorit pilihan pemisah kemarin karena sponsornya di sponsornya di Indosiar di SCTV, di TV One di Kompas TV, Trans7 TransTV sponsornya sama yaitu sofa-sofa itu dari sponsor sama, furniture itu tidak mungkin dipakai lagi tahun depan dan gak mungkin ditaruh di toko dijual lagi, maka dihadiahkan narasumber salah satunya saya dapat hadiah dikirim ke Jogja, semuanya masih empuk-empuk, bagus-bagus, kecuali satu agak kempes karena sering diduduki mama dedeh jadi agak kok langsung kempes masya Allah tapi nanti kalau saya mati saya tidak akan didudukkan disitu bahkan rumah saya bu saya bikin kolam renang supaya bapak ibu bisa membayangkan rumah saya rumah, di dalam rumah ada kolam renang tapi kecil satu meter kali yang gak cukup lah cukup untuk renang itu tapi nanti kalau saya mati saya tidak akan dimandikan di kolam renang itu gak ada jenazah kalau celup ke kolam renang jarang semuanya bahkan mobil-mobil yang bagus karena saya lihat parkirnya bagus-bagus mobil nanti kalau mati ibu bupati tidak akan dinaikkan ke mobil yang bagus pakai ambulan gak ada AC-nya karena gak ada jenazah yang protes kok sumur orang wah saya jarang gak ada semuanya maka apa yang kita banggakan maka hup masiqta maka kata Faruk kamu boleh cintai apa saja tapi kamu pasti yang bersah ikmal masiqta kamu boleh beramal apa saja tapi nanti minta pertanggung jawaban maka hari ini kita akan meneladani akhlakul karimah dari Nabi Muhammad s.a.w. supaya apa supaya nanti apa yang kita lakukan itu semuanya mendapatkan nilai doa dari Allah pertama secara pribadi tapi sebelumnya izinkan saya mengapresiasi saya ini sejak Pak Agus jadi bupati baru pertama kali ini saya diundang disini maka saya senang sekali ini suasana baru datang aja tanda berkah datang langsung hujan hujan itu tanda berkah maka ada sholat minta hujan gak ada sholat minta angin sholat minta panas gak ada sholat apa istikoroh gimana istikoroh itu minta dua pilihan kok malah istis kok malah minta dua pilihan istis kok ya Allah ya Allah udah ngeres gak ngopong malah jalup dua pilihan malah ibu bapaknya saya menyampaikan gimana kalau saya datang sini barang dua tiga bulan sekali setuju gak pimpinan yang baik harus memperhatikan aspirasi daripada umatnya mudah-mudahan rekaman ini bisa dilihat langsung oleh Pak Agus Bastian jadi tapi setuju kan kalau saya dua tiga bulan sekali setuju kan bupati yang baik kalau pengen berkah harus memperhatikan aspirasi daripada umatnya ibu bapaknya yang saya melihatkan enggak enggak diundang sini enggak apa-apa di tempat lain masih antri kalau pengen berkah apresiasi yang pertama Masya Allah ini sudah akhir tahun maulut nabi tapi digumpulkan umat dalam keadaan pengajian dan saya tadi dikasih tahu katanya dari kemenak pengajian ini rutin ya Pak masya Allah ini tanda berkah Imam Shafi'i Rahmatullah mengatakan tanda berkah akan muncul di satu tempat di mana agama masih dihadiri oleh mayoritas penduduknya dan masjid masih diisi dengan orang-orang yang rajin memakmurkan masjid maka pintu agama terbuka maka barokah akan turun sebagaimana ayat berkah dari langit berkah bumi akan muncul di Purworejo kalau pengajian ini selantiasa dilestarikan sebaik-baik tempat adalah masjid sejelek-jelek tempat adalah diskotik kenapa? karena Nabi dulu menyebut pasar karena pasar tempat hiburan sekarang diskotik Alexis kenapa? karena pengajian itu ada di masjid masjid simbol agama di pengajian akan banyak berkah mohon maaf berkah muncul dari hiburan apa di pengajian? tawuran biasanya di pengajian apa di hiburan? uh mati 6 orang rebutan snek pas pengajian tabrik akbar jarang rata-rata singgolan di tempat itu aja Masya Allah tawuran 58 orang tersangka di Lamongan gara-gara singgolan tawuran antar kampung padahal dandut senang-senang malah jadi tawuran tapi pengajian Masya Allah duduk gini Masya Allah ini malah dua itu gimana dapat makan ini dua itu depanmu ini snek mungkin Masya Allah ini mungkin dipangan kerduse orang yang kerduse sama ini ada silatohmi luar biasa ada bisa menyatunya umat begini Masya Allah ini berkah akan turun maka kalau pengen berkah di Pororjo diperbanyak pengajiannya apa diperbanyak hiburannya karena pengajian masjid tempat dimana berkah turun di tempat hiburan sulit diskotik sulit wah ini diskotik syariah wah jadi masuknya tok 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 assalamualaikum waalaikumsalam lagunya koshidah berdamaian berdamaian mabuk tapi islami jadi alhamdulillah masya Allah masya Allah masya Allah disitu gak ada WTS adanya alfalajur ganti pasarab saja ibu bapak saya meriakan maka inilah apresiasi pertama saya senang sekali dengan pak agus membuat prakasar ini mudah-mudahan Allah berkai hidupnya dunia sebagai penutup video ini saya sampaikan bahwa tujuan saya membuat konten atau enggan ini adalah untuk membunuh lupa karena saya sudah tua biar ada kegiatan tidak pikun ya ini usaha saya agar Allah memberikan mudah-mudahan keterangan ketenangan jiwa panjang umur dan bisa beribadah dan terutama juga bisa berguna bagi orang lain yang kedua akan meninggalkan jejak digital yaitu mudah-mudahan saya memiliki amal jariah melalui ilmu ini ya sehingga ini bisa bermanfaat walaupun saya sudah meninggal masih bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang membutuhkan yang ketiga yaitu saya bertujuan meningkatkan keimanan kepada anak cucu saya dan juga jangan sampai kejadian yang jelek ini terjadi lagi pada orang lain sehingga kita ambil hikmah dari kejadian yang sudah ada orang lain akan mendapat pengalaman dan tidak terjebak dengan hal-hal yang tidak baik kemudian pesan saya jangan lupa ketika Anda mendapatkan masalah itu Anda sholat sholat dua rekaat apakah itu namanya sholat hajat ataupun sholat mutlak kemudian Anda berdoa setelah sholat ya doa itu disertai mungkin dengan sholawat dengan ini mendengarkan video ini kemudian Anda berikhtiar dan bersabar ya yang terakhir ya saya doakan mudah-mudahan Anda keluarga Anda kita semua diberikan keberkahan diberikan rezeki yang halah dan berimpah dan bisa membantu orang lain kemudian disclaimer-nya bahwa mungkin dalam video ini ada kesamaan ada kesamaan ide ya kalau itu baik alhamdulillah kalau tidak baik saya mohon maaf nah kemudian yang kedua saya bukan ahli apapun dan bukan RIA jadi mungkin saja banyak yang keliru kalau ada yang baik itu datang dari Allah kalau ada yang tidak baik itu kebodohan saya maka saya mohon maaf sebesar-besarnya yang ketiga mungkin judul gambar dan caption-nya mungkin berbeda dengan apa yang terkandung di dalam isinya saya mohon maaf mungkin saya hilaf atau mungkin saya sengaja karena itu untuk daya tarik ya mudah-mudahan Anda memaklumi yang keempat bahwa unganhan ini terutama adalah untuk anak cucu saya family saya keluarga saya tetapi mana kala ada dari di luar keluarga saya yang kemudian berminat tertarik dan digerakkan oleh omong masuk di channel saya dan Anda merasa dapat manfaat alhamdulillah silakan dan terima kasih atas perhatian Anda kemudian yang kelima itu adalah pendapat pribadi mungkin ya sifatnya subjektif jadi mungkin saja tidak sesuai dengan apa yang Anda bayangkan dan Anda inginkan itu semua mungkin salah saya dan saya mohon maaf sebesar-besarnya saya doakan mudah-mudahan apa yang telah kita dapatkan di dunia ini diberikan keberikan oleh Allah dan Allah memaafkan semua dosa kita terima kasih subhanakallahumma wabihamdika asyadu'ala ilaha ilaha antastoburka waduh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala muhammad allahumma sali ala sayyidina muhammad ala muhammad allahumma sali ala sayyidina muhammad